Halo pasti kalian dah lama nungguin video testingnya ya Oke kali ini aku bakalan ngetes nih performa dari antena buatanku ini yakni antena dipol yang bekerja di frekuensi vhf 2 meter band yang sudah aku buat di video sebelumnya bagi kalian nih yang belum nonton silahkan tonton dulu ye di bagian atas ini nih Oke deh langsung aja kita mulai pembahasannya pertama-tama perlu kalian ketahui kalau antena ini aku pasang di tiang bambu kurang lebih setinggi 8 meteran yang sudah bertahan selama dua mingguan selama itu pula antena ini sudah aku tes dan pasangkan dengan HT ku yakni pextone uv5r e-12 tentu dengan power transmit maksimalnya sebesar 5watt Hai tak pertama aku ingin menunjukkan bagaimana sih kualitas penerimaannya selama dua minggu mencoba untuk penerimaan aku beri aku cungan jempol deh nggak perlu diragukan lagi misal pada tes pertama berikut pada rpu yang ada di sekitaran Gunung Bromo dan lokal kota dan kabupaten Propolinggo mbak gondes maniko yang kamu onteng kuto pedag kuburan motel lho amaniko diterima kalian sinter kantos kota suwe hehehe kuto pedag mbak gondes ya diterima atim sekarang posa bocah pak gondes ya terima kasih matur lho mbak gondes ya diterima atim 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 matur lho mbak gondes ya diterima atim atim sampaio adik atim matur lho mbak gondes buntikabaripun nefosa keluarga nefosa, ngemosami sehat sedaten nikah lho, ntar lho mbak lho mbak ege kemarin kulo lho mena jam 14 tapi sekarang turun lagi Aku setahun mbak, aku setahun oleh Sak Gintal lebih mbak Katirog Gintal tau mbak Pokoknya setahun belum buk Sak Kilo bukti Makasih Tidak apa-apa Buktinya aku Langsung tak keluarin itu puasa Puasa baru tak keluarin Ustaz Pan Sudoko yang Beli-beli sama aku itu Ada yang gula, ada yang jajan Ada juga yang belanja Kalau banyak hampir 50 dia pari itu tak kasih baju Nah itu tadi gambaran performansi Dari antena dipol ini sob Bagaimana? Sekilas cukup memberikan Gambaran lah ya Tak lupa mengingatkan kalau kalian menyukai video ini Silahkan tekan tombol sukanya dong Dan subscribe Sekarang mari kita tes performa antena ini Dalam urusan transmit Tentu dengan daya maksimalnya sebesar 5 watt Bawaan hatinya ya sob Halo Halo bang Nyanyi terus bang Bagus Indah suaranya Ganti Tidak bang Saya tidak sibuk Mungkin bapak yang sibuk Nyanyi lagi bang Lanjut Oke Kali ini sebuah lagu Mutiara hidupku Lagu tanpa musik Direquest oleh rekan Yang barusan sambil berapa saja di rumah Indahnya bulan Tak seindah lagu Bisa request musik cuy Mantap Hitamnya haram Tak sehitam rambutmu Engkau lah sayang Mutiara hidupku Engkau lah sayang Permatanya hatiku Besarnya gunung Tak sebesar cintaku Padamu Mantap Mantap gan Posisi dimana gan Ganti Saya di Probolinggo Marat ini Tepatnya di Banjarari Anda dimana ini ganti Oh kalau saya Probolinggo Timur Di Kademangan Tepatnya Ganti Oh di Probolinggo Saya Kademangan Iya ya Sedang apa ini Siang-siang Seperti ini Ganti Kau tempat berhibur Malah nyanyi lagi Ini suaranya Diterima dengan jelas Atau enggak nih bang Ganti Jangan khawatir Anda punya pancaran Didengar di radio saya Bagus ini bang Kalau dari saya Bagaimana Ganti Mantap sekali suaranya Cernih dan jelas boy Iya ya Oh ya operator siapa tadi Kalau saya Pak Husein Pak Husein Yang ada di Banjarari Probolinggo Barat Yang ini Yang di Kademangan Siapa Ganti Disini operator Adam Biasa Main di frekuensi apa bang Ganti Oh Adam betul Iya bener Adam Biasa main di frekuensi Berapa gan Ganti Iya Iya Pak Adam Yang ada di Kademangan Kayaknya baru siang ini Kita komunikasi Atau sudah pernah sebelumnya Lupa Kademangannya Di Tepatnya dimana ini Kalau dari Pertigaan Perempatan itu Ganti Baru hari ini Baru hari ini Saya dengar Biasanya Pak Adam ini Sering Mangkal dimana Ini Ganti Di rumah aja Tepatnya Kalau random aja sih Kalau ada yang Apa Dengar suara Ya join aja Di mana Di mana-mana ya Sekarang makan Di Frekuensi 142850 Atau 285 Pakai radio apa ini Kalau boleh tahu Ganti Ini radio HT Barusan Masang antena Kemarin Baru kemarin Ganti Pakai anten atas Pakai anten atas Berapa Ketinggiannya Ganti Ketinggiannya Mungkin 8 meteran Ganti Kok agak Menjauh ini Kok suaranya Agak Jauh ini Oh Sekitar 8 meter Ya Ya Bagus Ini Sudah Sudah Bagus Begitu Ganti Maaf Suaranya Agak Menjauh Karena Kabelnya Agak Longgar Ganti Oh Makanya Suaranya Agak Ketinggalan Ini Gitu Pakai AP Merk apa Ini Pak Adam Ganti Sejenis Bofeng Yang Umum Digunakan Orang-orang Ganti Oh Bofeng Cinoan Itu Ya Pakai Matre Lagi Ya Sudah Pakai Polar Sable Pakai Baterai Ganti Iya Pakai Baterai Bang Kalau Pakai Rig Mahal Bang Ganti Ya Saya Pakai Rig Ini Alen Ke DR 135 MK3 Dengan Low Power 5 Watt Dan Saya Pakai Switching Ini Tidak Pakai Power Supply Pakai Switching 30 Ampere Dengan Ketinggian Anten Kurang Lebih 12 Meter Satu Lonjor Bambu Begitu Adam Ganti Wah Mantap Bang Perangkatnya Kayaknya Udah Pro Ganti Selamat Pagi Bapak Dengan Siapa Ganti Siap Oke Itu tadi Adalah Video Testing Yang Bisa Aku Bagikan Untuk Kalian Sedikit Menambahkan Untuk Penggunaan Radio Amatir Ini Selama Sifatnya Hanya Digunakan Untuk Emergensi Tidak Apa Si Seharusnya Tanpa Izin Kalau Sudah Digunakan Berkelompok Untuk Tujuan Yang Sifatnya Long Term Mungkin Ia Harus Punya Izin Biar Frekuensinya Terdaftar Dan Tidak Tumpang Tindih Sama Yang Lain Nah Kalau Kalian Belum Lihat Video Perancangannya Kalian Bisa Lihat Di Bagian Deskripsi Dan Kalau Kalian Malas Membuat Sendiri Kalian Bisa Lihat Link Di Deskripsi Terima Kasih Telah Menonton Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sob Keep Holding On Keep Holding On And I'll be right there Close to the sun Close to the sun Sampai